Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan buat camilan enak Ini dari Soun Bisa pakai bihun ya Pokoknya adanya di rumah Soun Atau bihun itu bisa digunakan Sama aja Ini aku punya 75 gram Atau 2 keping Ini kita rendam dahulu Sekitar 5-7 menit Atau sampai agak empuk Aku gunakan air panas untuk merendam Atau air mendidih Aku gunakan thermos aja Rendam sampai semuanya terendam Ini kita tunggu selama 7 menit Atau sampai empuk semuanya Aku akan tutup Kita sisihkan daun buruk Soun atau bihunnya itu empuk Kita siapkan warnanya Disini aku gunakan 1 siung bawang putih yang sudah dikupas Ini kita cincang halus aja Kalau misalkan ada bubuk bawang putih Bisa menggunakan bubuk bawang putih ya Tapi kalau nggak ada Pakai 1 siung bawang putih Kita cincang sehalus mungkin Setelah kita cincang halus seperti ini Kita sisihkan dahulu sebentar Ini pokoknya bikinnya tuh gampang banget Bisa untuk lauk makan atau untuk jualan Kemudian aku disini gunakan daun bawang 4 batang Yang sudah kita cuci bersih Dan 1 batang seledri Kita potong Aku kasih agak banyakan supaya rasanya tuh lebih enak Kita racang halus aja Seperti ini Pokoknya ini gampang banget ya bikinnya Tapi rasanya tuh enak dan bisa dicobain Bahannya minimal banget Semuanya pasti bisa Setelah selesai semuanya Kita sisihkan Setelah sekitar 5 menit sampai 7 menit Ini sudah empuk seperti ini Kita tes dulu Tuh udah empuk Kita angkat Kita tiriskan Setelah tiris Ini kita potong-potong Setengah kita cacah Supaya hasilnya itu lebih halus Bisa menggunakan gunting Kita potong seperti ini aja Pokoknya sekecil mungkin Setelah kira-kira udah kita cacah Udah kita potong-potong Siap kita gunakan Kita taruh ke dalam adah yang lebih besar Kemudian ini kita tambahkan Daun bawang dan juga Daun putih yang sudah kita cincang Kita aduk rata ya Tambahkan sekitar setengah sendok teh garam Atau secukupnya Karena rasa asin orang itu berbeda-beda Jadi sesuaikan selera aja Kemudian setengah sekitar 1 sendok teh kaldu jamur Atau kaldu bubuk atau penyedap Kita aduk lagi Kita tambahkan 2 butir telur Kalau misalkan mau lebih banyak Bisa ditambah lagi telurnya Kita aduk sampai rata Pastikan semuanya tercampur dengan baik Setelah tercampur rata telurnya ini Dengan saoun atau pihun Daun bawang Daun platri Sekitar 1 sendok teh minyak wijen Opsional Kalau nggak suka Atau nggak ada Boleh nggak pakai Ini supaya aroma lebih enak aja 1 sendok teh saus diram 1,4 sendok teh lada Kita aduk lagi Sampai tercampur rata Setelah semuanya tercampur rata Ini sudah siap Kita gunakan Kita panaskan Kita akan bulat Gunakan api sedang cenderung kecil ya Biar sampai agak panas dahulu Setelah agak panas Kita tambahkan minyak Atau margarin Di lubang-lubangnya itu Secukupnya Aku gunakan segitu-gitu ya Ini aku gunakan margarin Kita ratakan sampai ke samping-samping Tinggirannya ini Supaya nggak lengket Nah, rata semuanya Ini kita tambahkan Adunannya yang sudah kita buat tadi Kita isi 1 sendok-1 sendok Atas bubuknya Kalau masalahnya mau bikin besar-besar juga boleh ya Kita biarkan sampai kering dan matang Sekitar 5-7 menit Kalau bikinnya nggak terlalu besar Ini aku akan tutup Setelah sekitar 5 menit dengan api yang kecil Ini kita bisa balik Supaya matangnya itu rata Tetap gunakan api kecil aja Pokoknya ini bikinnya guampang banget Tapi rasanya tuh enak Kita biarkan selama kurang lebih 2 menit Sampai agak takut Atau matang Setelah kira-kira 2 menit Atau matang Ini kita bisa angkat Dan kita tiriskan Tapi ini nggak ada minyaknya sih Tuh, hasilnya seperti ini Kita sisihkan Kita panggang yang selanjutnya Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Seperti ini hasil akhirnya Ini udah siap disajikan Bikinnya tuh gampang banget Bahannya juga minimal Semuanya pasti bisa Dan rasanya juga enak Bisa untuk lauk makan atau camilan Disini aku siapkan cabai Dan juga saus sambal Seperti itu Atau menggunakan saus tomat Atau dijelupin ke mayonaise juga bisa Selamat mencoba Jangan buat like, subscribe, dan share ya Terima kasih Ini wajib banget dicobain di rumah Ini aku cobain makan Bismillahirrahmanirrahim Tuh, aku ambil satu Mereka cabai Itu dalamnya Beneran enak banget Pokoknya rugi banget Kalau ini nggak dicobain ya Tuh, habis Sekarang aku coelin ke sambalnya Seperti ini Yang banyak Bismillahirrahmanirrahim Dengan sambal juga enak Pokoknya ini wajib banget Dicobain di rumah Ini aku ambil lagi Aku akan habisin makannya Selamat mencoba Jangan buat like, subscribe, dan share ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan buat camilan enak Ini aku mau siapkan dulu isiannya ya Di sini aku punya 50 gram soun Isiannya ini sesuaikan selera aja Mau diisi dengan apa Kemudian aku punya 2 batang daun bawang 3 buah sosis Aku gunakan sosis ayam Dan 2 siung bawang putih Kita rendam dulu Sounnya Bisa pakai bihun jagung ya Supaya kenyang lebih enak Kita rendam dengan air panas Sampai semuanya terendam Sekitar 5-7 menit Aku gunakan air termos aja Ini kita sisikan dahulu Kemudian kita rajang sosis Kecil-kecil aja Setengah dicincang juga boleh ya Pokoknya sekecil mungkin Kemudian ini kita sisikan dahulu Kemudian kita rajang Daun bawangnya ini Kecil-kecil aja Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Sisi ikan dahulu Kemudian kita cincang 2 siung bawang putih Cincang agak halus ya Kita sisikan dahulu Setelah sekitar 5 menit Kita tiriskan soun atau bihun Yang sudah kita rendam tadi Kemudian kita potong kecil-kecil aja Setengah kita cincang ya Sudah selesai Ini sudah siap Kita gunakan Kalau misalkan bikin banyak Bisa ditambahkan semua bahannya Karena aku bikin sedikit aja Panaskan sekitar 2 sendok makan minyak Kita masukkan bawang putihnya Tumis sampai layu ya Bawang putihnya Terjumlah enak Masukkan sosis dan daun bawangnya Kita tumis sampai sosis ayamnya ini akan matang Kemudian kita tambahkan sounnya Kita tambahkan bumbu lainnya disini Ini untuk isiannya Tambahkan sekitar 7-4 sendok teh yaga Setengah sendok teh yaga Bisa menggunakan kaldu bubuk 1 sendok makan kecap ikan 1 sendok makan saus tiram Aku tidak tambahkan garam Kita cukupin dulu Nanti kalau kurang daru ditambah Kita masak sampai matang Ini kita bisa cukupin Kurang apa bisa kita tambahkan Bismillahirrahmanirrahim Setelah dirasa enak Kita sisikan dahulu Kita sisikan sampai isiannya ini agak dingin terlebih dahulu Kemudian disini aku gunakan 600 gram singkong Yang sudah aku cuci Dan aku kupas bersih Ini kita parut terlebih dahulu Begitu seterusnya Sampai semuanya selesai Ini pokoknya bikinnya itu super duper gampang Dan rasanya itu enak Terang selesai Kita parut semuanya Seperti ini Kemudian ini kita peras ya Ini bisa diperas menggunakan kain Atau kita peras menggunakan saringan Seperti ini Yang penting peras sampai agak kering Kita peras seperti ini Pokoknya sampai agak kering Kalau pakai kain lebih kering lagi ya Setelah agak kering kita sisikan dahulu Kita peras yang selanjutnya Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Setelah selesai Kita peras semuanya Seperti ini Tuh hasilnya itu cuma dikit ya Tinggal patinya aja Kemudian soun yang buat isiannya Ini juga udah dingin Kita siapkan wadah bersih Setelah selesai Kita peras semuanya Seperti ini Kita taruh ke dalam wadah yang agak besar Tambahkan sekitar 1,4 sendok teh lada Setengah sendok teh garam Atau secukupnya Kalau takut keasinan Kurangin pakai 1,4 sendok teh aja Setengah sendok teh kaldu jamur Atau kaldu bubuk Kita aduk sampai tercampur rata Pastikan garam, kaldu bubuk, dan ladanya ini tercampur dengan baik Tambahkan 50 gram kelapa parut Aduk sampai semuanya tercampur rata Setelah tercampur rata Semuanya seperti ini Ini bisa cicipin Kurang apa bisa ditambah Ini udah siap untuk digunakan Ini tangan kita harus bersih ya Kita ambil adonan Cukupnya Aku ambil segini aja Kita tipiskan kayak gini Tambahkan isian Secukupnya Kemudian kita bulatkan lagi Kita bentuk lonjong atau bulatan Terserah ya Ini kita bikin agak kecil-kecil Supaya cepat mateng Seperti ini Ini kita sisihkan dahulu ya Aku taruh daun pisang itu supaya nggak nempel Kita ambil adonan secukupnya Kita tipiskan Kemudian kita tambahkan isian di dalamnya Secukupnya Kemudian kita bulatkan lagi Kita bentuk bulat lonjong Begitu seterusnya Sampai semuanya selesai ya Kita bentuk bulat-bulat lonjong Seperti ini Setelah selesai semuanya Kita bikin bulatan seperti ini Kemudian ini kita siapkan minyak banyak Untuk menggoreng Semuanya tadi jadi 12 bulatannya Kita gunakan api sedang aja Kemudian kita goreng adonan Sampai matang Sampai kuning kemasan ya Goreng semuanya Penggorengan aja Sesekali kita balik Supaya matangnya itu rata Yang sudah kuning kemasan Seperti ini Ini kita bisa angkat Dan kita tiriskan Kita goreng yang selanjutnya Dan bikinnya ini mudah Ini udah selesai Kita goreng semuanya Udah siap Kita sajikan Seperti ini hasil akhirnya Ini udah siap disajikan Bikinnya gampang Rasanya enak Bisa jepeng di rumah Bisa ngigit cabai Atau saus tomat Atau bisa juga dimakan Dengan mayonis Pas hujan-hujan Makan ini Angat-angat Enak banget Bismillahirrahmanirrahim Ini aku akan coba makan satu Beneran enak banget Wajib dicobain di rumah Selamat mencoba Jangan lupa like Subscribe dan share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan buat camilan enak lagi Ini bikinnya gampang Bisa diikutin di rumah Di sini aku punya 2 siung bawang putih Ini kita cincang halus Aku selalu menggunakan bawang putih Supaya rasanya itu lebih enak Dan ini bikinnya juga cepat Setelah kita cincang halus seperti ini Kemudian aku gunakan Satu batang bawang merah Satu batang daun bawang merah Atau daun berantong Bisa menggunakan bawang putih Yang sudah kita cuci bersih Ini kita potong halus saja Bibis terusnya sampai semuanya selesai Kemudian aku gunakan Sepotong tahu Ini kita becak-becak Sampai halus Kalau misalkan bikin banyak Tahunya ini bisa ditambahkan Begitu seterusnya Sampai semuanya selesai Setelah kita pecak-pecak halus Seperti ini Sudah kita siap gunakan Tambahkan daun bawang Dan juga bawang putih ini Masuk sampai tertempur rata Setelah campur rata Kita sisihkan sebentar Ini aku pakai indomie gorengnya Bungunya ini Kita masukkan ke dalam Ke dalam tahunya ini Kita masukkan semua bumbunya ke sini Kemudian kita tambahkan Sedikit garam Sekitar setengah sendok teh Atau secukupnya ya Kalau bikinnya banyak Itu bisa ditambahkan Lebih banyak lagi Seperempat sendok teh rata Dan setengah sendok teh Ratu tubuh Kita aduk lagi Sampai tercampur rata Kalau mau suka lebih pedas Tambahkan Salsambelnya Setelah kira-kira Tertempur rata Seperti ini Semuanya sudah kita aduk Kita tambahkan Satu butir telur Kita aduk Sampai tercampur rata Sampai tercampur rata lagi Mie-nya tadi Boleh menggunakan Merak apa aja ya Sesuai kan Sera aja Kita ingin pakai Yang merak apa Kita tambahkan Sekitar 5 sendok makan Tepung terigu Sampai tercampur rata Kalau misalkan Masih kelompetan Bisa ditambah Egi tepungnya Kita aduk Sampai tercampur rata Aku rasa kelompetannya Sudah cukup ya Tidak terlalu lembek Dan juga Tidak terlalu kering Seperti ini aja Setelah tercampur rata Semuanya Ini sudah siap Kita gunakan Kemudian kita hancurkan Mie-nya ini Kalian menggunakan Apa aja yang hancurinnya ya Kemudian kita masukkan Ke dalam wadah Yang sudah kita tumbuk tadi Mie-nya Kalau misalkan Kurang halus ya Ini kita bisa Tumbuk sedikit lagi Sudah selesai Misalnya sudah kayak gini Sudah siap digunakan Kita siapkan piring Di sini Untuk wadah Ini mie yang sudah kita tumbuk Dan ini adonannya Kita ambil Tangan harus bersih ya Sudah dicuci bersih Kita ambil segini aja Atau secukupnya Mau segedenya berapa ya Kalau aku segini-gini aja Kita gulingkan ke dalam Mie-nya ini Biar jadi keribu Kayak gitu Agak banyak kan Juga gak apa-apa Kita naburin Gulungnya ini Kalau minyak kurang Nanti bisa ditambahkan Tuh kayak gini hasilnya Kita taruh wadah Ambil adonan secukupnya Kita bulatkan Gulungkan ke dalam Mie-nya sini Sampai rata Sampai tergulung semuanya Sisikan Aku mau bikinnya Agak kecil-kecil aja Biar jadinya tuh banyak Begitu seterusnya Sampai semuanya selesai Bikin segini-gini aja Ukurannya Ini setelah selesai Kita gulung semuanya Seperti ini Kemudian kita siapkan Minyak panas Untuk menggoreng Ini kita panaskan minyak Segini ya Kita gunakan Abis dam Cenderung kecil Biar bisa matang Sampai ke dalam Setelah dirasa Minyaknya itu udah panas Ini kita bisa goreng Goreng semuanya Penggorengan aja Sampai matang Atau puning kemasan Yang sudah kita masukin Bulun tadi Kita bisa bareng Bolak-balik Biar matangnya itu Merata ya Kita tunggu Sampai agak kering dulu Ini diboreng Sekitar 8-10 menit Dengan abis dam Cenderung kecil Atau pokoknya Kalau misalkan Agak besar Bikinnya itu Sampai benar-benar matang Atau kering Kira-kira kuning Kemasan seperti ini Agak udah kering Sudah matang Ini kita angkat Kita biriskan Kemudian kita goreng Yang selanjutnya Aromanya tuh gurih Enak gitu ya Sudah selesai Kita goreng semuanya Ini renyah ya Kalau mau itu bisa direbus dulu Mie nya Kemudian Kita Gulung-gulungin Ke adonannya Seperti itu Jadi rasanya Nggak begitu renyah Kalau ini Renyah sih enak Menurut aku Enak yang renyah Seperti ini Seperti ini Hasil akhirnya Ini udah siap disajikan Bersapa Saus sambal Saus tomat Atau gigit cabai Bikinnya gampang Rasanya enak Bisa dicobain di rumah Selamat mencoba Jangan lupa like Subscribe dan share ya Terima kasih Bikinnya gampang Terima kasih